Nah, sebelum videonya dimulai, gue mau tanya dulu nih, kalian pada tau gak sih Lokapala itu apaan? Karena kebanyakan mahasiswa yang gue temuin ya, kalau gue tanya, eh, tau Lokapala gak? Mereka pada neo ke gue bingung gitu, terus kayak, haaah, apaan tuh kah sejenis makanan ya? Nah, Lokapala itu seperti yang kalian lihat footage-nya disini, itu adalah MOBA Mobile yang buatan Indonesia ya. Mungkin lebih gampang aja kalau gue bilang itu kayak Mobile Legends tapi karya anak bangsa ya. Walaupun sebenarnya ya ada bedanya sih, cuman intinya kayak gitu lah. Kalau dibilang kayak gitu, pasti orang langsung pada ngerti lah. Nah, beberapa waktu yang lalu itu, gue berkunjung ke kantor dari developer Lokapala itu ya, yaitu Anantarpas Studios ya. Mereka kan baru-baru ini punya kantor baru ya, dan gue belum pernah ke situ juga berkunjung ke situ. Berhubung gue, ini kan dulu adalah developer-nya juga lah bisa dibilang gitu ya. Status gue ini sebagai mantan developer itu, gue kangen juga dengan temen-temen gue ya, tim-tim gue yang masih stay di situ berjuang untuk Lokapala ya. Nah, jadi berapa lama lalu gue kemarin fisik itu sambil bawa oleh-oleh berupa kopi ya, untuk mereka berbuka ya. Nah, ini tampak depan kantor barunya Anantarpas Studios nih, guys. Nah, gue disini dokumentasinya cuma paling berupa foto aja ya, gue gak terlalu banyak ganggu karena ini lagi jam kerja mereka. Nah, jadi ini nih, tim Legasi Lokapala ya, ini member-member yang ada pas saat gue keluar dari sana ya. Nah, sebenernya ada lagi sih beberapa lagi ya, cuman kebetulan sedang gak ada di tempat atau ada di kantor yang satu lagi ya. Nah, yang bagian atas-atas kiri ini udah kelihatan kan ya, muka-muka kayak gini, muka nerd seperti ini tuh pasti mukanya muka programmer, betul sekali. Nah, yang bagian kiri-kiri ini adalah sepuh-sepuhnya nih ya, yang udah ada dari sebelum bahkan gue kerja di situ ya. Nah, yang sebelah kiri ini Ale, yang sebelah kanan ini CK, dan yang bawah ini Ida ya. Nah, gue dan Ale ini biasanya dulu handle bagian in-game ya, itu biasanya kalau misalnya kayak skill-skillnya ada yang ngebug atau buffnya gak masuk ya, itu mungkin salah kita ya. Nah, untuk CK sama Ida ini biasanya bagian-bagian front end yang lain-lain nih, kayak UI-nya menu atau di lobby dan lain-lain. Nah, dan Bang Ida yang ada di sini pun ya, Bang Ganteng satu ini itu udah di lead kita ya. Beliau ini juga biasanya yang menatar anak-anak magang ya, kalau misalnya kalian magang ini kemungkinan besar ya sama Bang Ida yang satu ini ya. Ini kayak anggapnya papanya anak magang di sana ya. Nah, yang di samping-samping gue ini adalah, yang di sebelah kiri itu adalah Gian, dan di sebelah kanannya tuh Andreas namanya ya. Mereka itu kayak junior atau Kohai-nya gue lah selama gue kerja di situ, yang intinya masuknya itu setelah gue masuk lah. Nah, ini yang sebelah kanan dan di bawah ini ya, ini muka-muka kreatif ini bisa dilihat kan ya. Dari yang paling kiri ini, Mario atau Marino ya, itu artis 3D kita nih. Nah, terus yang itu yang tengah ini kalian pasti sering lihat dah, kalau ada video-video tentang Lokapala, atau misalnya ada tour di kantor Lokapala, ini pasti sering muncul nih. Ini adalah Mbak Ninoy ini ya, namanya Ninoy Killing tapi LS1 ya, bukan Killing yang itu. Ya, ntar di demonitas video gue kalau, ya itulah ya. Nah, ini Mbak Poster Girl di kantor Anantarupa ini, itu biasanya dibilangnya gimana ya? Kalau IP itu bahasa ininya, bahasa yang gampang dimengertinya, intinya bagian IP dan story writing-nya lah. Kalau kalian mau simple-nya seperti itulah. Nanti panjang ntar kalau diomongin lagi ya, ya nggak, Noi? Nah, yang di pojok-pojok kanan itu game desainernya nih, ini betiga nih. Nah, yang tengah ini papa game desainernya nih ya, aceng nih. Nah, ini sebelah-sebelahnya nih bocil-bocil game desainernya, yang sebelah kanan nih Mayer nih. Sebelah kirinya Irpan. Nah, mereka ini yang kalau ada apa-apa yang game yang menurut kalian kurang balance, atau mungkin hero-nya yang ini kurang kuat atau kelemahan, Nah, komplainnya ke mereka-mereka ini nih, ingetin-ingetin muka-mukanya nih. Nah, jadi itu ya former team match gue di Anantarupa Studios yang sampai sekarang ya, masih memperjuangkan Lokapala. Di kesempatan kali ini, gue ingin mengucapkan terima kasih gue kepada mereka ya, dan juga senpai-senpai gue yang udah resign duluan sebelum gue ya. Karena tanpa mereka itu, gue tidak akan ada di posisi gue yang sekarang ini ya, dengan ilmu-ilmu yang sudah gue peroleh ya. Dan juga thank you banget buat Anantarupa Studios, khususnya Ko Ivan dan Cidiana ya, yang udah memberi gue kesempatan di Anantarupa Studios untuk belajar ya, dan berkontribusi kepada Lokapala, karena bagaimanapun ya, gue kan disana mengerjain Lokapala itu lumayan lama ya, genap 3 tahun disana lah istilahnya. Dan itu adalah kebanggaan gue sendiri ya, walaupun mungkin gamenya secara Indonesia atau secara negara kita itu gak terlalu seterkenal Mobile Legends mungkin ya. Tapi tetep aja ya, namanya anaknya sendiri gitu ya, anggapannya gue udah menganggap itu sebagai kebanggaan gue lah. Jadi gue sendiri mau gamenya itu doing well ya di Indonesia ya. Nah buat kalian yang mau support Lokapala juga atau mau nyoba main, gue taruh link downloadnya di deskripsi video gue ini di bawah. Dan sekali lagi ya, ini bukan endorse ya, ini tidak endorse video ini ya, gue purely gue mau bantu aja temen-temen gue yang masih berjuang disana ya. Karena gue ini kerja disana dari kantor yang masih lama banget, yang dimana penuh kucing-kucing, seperti gambar-gambar yang kalian sedang lihat ini. Kucingnya ada di depan laptop, kucingnya ada duduk di tempat-tempat aneh, terus ada yang tidur dengan posisi yang wow. Dan masih banyak kucing-kucing juga dulu yang di kantor lama itu ya. Nah ini dulu desk gue, work desk gue tuh seperti ini ya. Dan disaat gue kerja disana rambut gue tuh masih panjang ya. Nah ini juga di foto ini gue bisa memperlihatkan tampang-tampang senpai-senpai gue yang resign duluan ya ini, temen-temen yang dulu berjuang-juang di Ananta Rupa Studios nih ya. Oke lah cukup segitu aja untuk video singkat kali ini ya. Nah gue juga mengucapkan best of luck ya kepada temen-temen gue di Ananta Rupa Studios. Semoga gamenya makin improve, dan kalau ada proyek kedepannya lagi yang baru buat kalian, semoga sukses selalu ya. Dadah!